Kita beralih ke informasi haji pemirsa Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas cek tenda yang akan digunakan jemaah saat wukuf di Arafah. Pendingin ruangan dan ketersediaan toilet untuk jemaah jadi perhatian untuk menghadapi cuaca terik di Padang Arafah. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mencoba langsung kasur dan bantah dalam tenda saat berkunjung ke Padang Arafah. Hal ini untuk memastikan kesiapan layanan saat Arafah yang mulai berlangsung Jumat mendatang. Dalam peninjauan ini, fasilitas peningin ruangan dan alas tidur menjadi perhatian amirul hajj guna mendukungi nyamanan jemaah dalam beribadah. Nyaman tidak nyaman itu harus berpandingkan. Dengan tanpa kasur? Paling tidak dengan haji-haji sebelumnya. Kalau dengan tanpa kasur ya pasti enak ada kasur. Makanya perbandingannya apa dulu? Kalau dengan hotel ya enak di hotel. Kalau dengan haji sebelumnya? Ya enak di sekarang. Saya sudah coba tadi itu. Di karpet tanpa kasur memang enggak nyaman ya. Terutama di punggung karena enggak rata nih. Enggak rata pasti. Apalagi panas langsung dari bawah kan ya. Pasti enggak nyaman. Dengan ini saya kira ini lebih nyaman dibanding tanpa ada kasur. 44 maktab Indonesia di Arafah diharapkan siap melayani jemaah 1 puncak haji nanti. Setiap maktab terdiri dari 8 hingga 9 tenda yang berukuran 15 x 25 meter dengan daya tampung 234 jemaah. Dari makah Arab Saudi Ahmad Sudraji Ailius melaporkan.